Ya kita mulai informasi pertama pemirsa 6 hari setelah lebaran volume kendaraan yang melintasi jalur Pemalang Jawa Tengah mulai berkurang. Malam ini arus balik pemudik di kawasan Simpang Gandulan Pemalang dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta ramai lancar. Dan selengkapnya kita simak laporan Iswari Anggit dan juru kamera Aris Setiawan. Ya pemirsa berdasarkan pantauan udara di Simpang Gandulan arus walinnya terpantau ramai lancar di segala arah. Baik dari arah Pantura Jawa Tengah yang hendak menuju ke Pemalang Kota, Purbalingga, Purwokerto dan Tegal maupun ke jalur lingkar Jakarta. Begitu pula dengan arus lalu lintas kendaraan dari Simpang Gandulan yang hendak masuk ke gerbang Tol Kertasari arah Jakarta. Meskipun terpantau ramai lancar namun kami sempat melihat adanya antrian kendaraan di perempatan Simpang Gandulan. Namun antrian kendaraan ini memang tidak mengakibatkan kemacetan yang berkepanjangan. Selain dari Simpang Gandulan kami juga memiliki pantauan udara di Tol Simpang Susun Gandulan di mana arus lalu lintasnya juga tidak jauh berbeda dengan Simpang Gandulan yakni terpantau ramai lancar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memang perjalanan arus balik pemudik yang menuju ke Jakarta dari Jawa Tengah sudah mulai berkurang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Iswari Anggit, Ari Setiawan, INews, melaporkan. Sementara itu pengirsa kondisi yang sama juga ditemui di jalur selatan Nagrek, Jawa Barat. Meski arus balik pemudik dari arah Garut menuju Jakarta mulai berkurang, polisi tetap disiagakan di sejumlah titik rawan kemacetan. Dan berikut ini laporan reporter Megalatu dan jurukamera Dias Triawan dari Nagrek, Jawa Barat. Pantau narus balik di jalur selatan Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada malam hari ini terpantau ramai lancar. Sendarung Lengang dari dua arah, baik dari arah Garut Tasik Malaya menuju Bandung, ataupun sebaliknya dari arah Bandung menuju ke Garut dan juga Tasik Malaya. Karena puncak arus balik, gelombang pertama dan juga gelombang kedua di jalur selatan Nagrek ini telah berakhir. Sehingga pada hari ini terjadi penurunan volume kendaraan dibandingkan hari kemarin. Dan hari ini pun juga pihak kepolisian dari Polres Garut dan juga Polres Bandung hanya melakukan sistem satu arah atau sistem one way sebanyak satu kali. Dan hari ini pihak kepolisian masih memprioritaskan arus balik terlebih dahulu bagi kendaraan yang mengarah ke Bandung dan juga Jakarta. Sehingga dampaknya ada antrian panjang di pos Cikaledong, yakni di turunan Nagrek Kabupaten Bandung karena terjadi penutupan arus luar lintas. Sementara diberitakan dahulu, baik dari arah kendaraan yang dari Bandung menuju ke Kauja Jawa Tasik Malaya, sehingga arus balik ini berjalan dengan lancar. Dan dampaknya selain adanya penutupan, ternyata pada hari ini di Kabupaten Garut juga sudah mulai terjadi aktivitas warga, terutama di Pasar Limbangan karena sudah banyak karyawan yang masuk, sehingga pada siang hari tadi nampak adanya perlambatan kecepatan kendaraan karena di Pasar Limbangan ini merupakan titik simpul kepecetan di Kabupaten Garut. Dan juga dihimbau bagi masyarakat yang melintas di jalur selatan Nagrek ini untuk tetap berhati-hati jika diperlukan sistem one way ataupun satu arah, lajur kiri untuk menggunakan sepeda motor dan juga lajur kanan untuk digunakan mobil. Dan selain itu Anda juga harus berhati-hati banyak tikungan, tajakan dan juga turunan tajam di jalur selatan Nagrek ini. Dari Nagi Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Megalatu, Dias, Riawan, Ainews melaporkan.